oke, kita lanjutkan dan saya mau membuka di index saya buka index lalu di disini saya memberikan style sama dengan tanda kutip semacam ini lalu background color titik 2 dan eee mungkin titik koma lalu padding dan di padding titik 2 lalu saya memberikan mungkin 20px titik koma dan mungkin border di border saya memberikan titik 2 dan 1px lalu mungkin gray dan oke, disini solid dulu saya memberikan solid dan jika saya simpan sekarang saya sudah mempunyai jika saya pergi ke depan saya sudah mempunyai kotak seperti ini dan sekarang menjadi lebih rapi ini dan jika saya log out saya mempunyai daftar ini dan jika saya login sebagai orang lain mungkin ini dan 1234 login maka saya sudah mempunyai ini dan disini ada buat artikel lalu disini ada semacam ini dan jika disini adalah ini halaman profile oke, semacam ini dan sekarang saya akan menambahkan oke di administrator jika saya masuk sebagai abem 12345 login saya mau tambah anggota baru dan di tambah anggota baru saya masuk dan membuka oke saya membuka di fungsi dan ini ad tambah anggota dan disini saya mau membuat judul dan disini saya memberikan mungkin judulnya saya copy disini saya copy paste dan halaman tambah anggota oke disini jika sekarang saya simpan lalu saya reload saya sudah mempunyai halaman tambah anggota baru dan sekarang jika saya memberikan mungkin Rudy dan passwordnya 1234 tambahkan data baru dan jika saya lihat di area sini anggota maka tidak ada tambahan yang bernama Rudy karena apa saya sudah merubah beberapa file yang ada disini dan disini saya mau memodifikasi jadi saat ada ini saya mau mungkin membuat tabel biar agak rapi saya membuat oke disini BR nya saya hilangkan lalu disini tabel dan disini disini adalah TR TD dan di DD saya memberikan align right dan di TD ini saya memberikan nama lalu saya memberikan penutup penutup TD lalu pembuka TD dan di belakang saya memberikan penutup TD lalu penutup TR dan disini saya memakai ini saya copy saya paste disini dan disini saya copy lalu saya pergi kesini paste juga dan disini saya copy lalu saya taruh disini dan sekarang saya mau menambahkan satu lagi saya copy disini paste dan disini saya mau memberikan status anggota dan di status anggota file nya saya namakan mungkin tetap di tag ini tag ini mungkin saya ubah ke select file saya oke saya membuat select dan disini select input lalu name dan di name adalah stt status dan disini adalah penutup select dan mungkin oke seperti itu lalu disini saya memberikan option option dan di option saya memberikan value saya kosongkan value dan disini penutup option dan disini adalah pilih status dan mungkin titik koma lalu saya copy paste 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 lagi dan disini admin 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 dan disini saya memilih anggota ada dua pilihan untuk pembuatan ini dan di admin adalah value nya satu dan di anggota adalah dua mungkin seperti ini dan jika sekarang saya simpan dan pergi ke sini lalu tambahkan anggota baru maka disini sudah ada td ada kesalahan di td oke disini adalah pembukaan td dan oke disini pembukaan td juga lalu password disini pembukaan td juga sekarang saya simpan lagi dan tambah anggota saya sudah mempunyai ini tambah anggota baru di atas seharusnya tidak boleh di atas oke disini kurang saya memberikan tr lalu lalu td dan disini adalah penutup td lalu pembuka td dan disini saya memberikan ini penutup td penutup tr dan penutup table oke sekarang saya simpan lalu saya reload lagi maka saya sudah mempunyai sesuatu disini dan disini bisa dipilih dan sekarang saya mau menambahkan di fungsi saya pergi ke bawah selamat menikmati 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 selamat menikmati